Di awal episode ini kita langsung menuju rombongan sembara dan basir yang pada saat itu sedang penasaran ketika melewati sebuah desa dimana penduduknya pun seperti orang ketakutan ketika melihat kedatangan mereka. Mereka pun kemudian bertemu dengan nenek-nenek pencari sampah yang terkejut ketika mengetahui kedatangan mereka. Nenek itu pun kemudian menceritakan tentang adanya setan janggi, pembunuh manusia yang sedang menimpa desa tersebut. Setan janggi itu setan yang kelaparan. Itu sih setan gembul. Makannya apa, Nek? Darah. Makanannya darah. Darah manusia. Darah perawan yang baru kawin. Ini sih gawat. Tidak main-main. Ternyata nenek tua pencari sampah itu adalah mak lampir yang sedang menyamar. Rombongan sembara pun kemudian berjalan menuju sebuah kedai dan memesan makanan. Di sanalah mereka mendengar pembicaraan beberapa penduduk tentang adanya setan janggi yang baru saja membunuh seorang pengantin baru di desa mereka. Sembara dan yang lainnya pun hanya bisa menjadi pendengar dari cerita para warga desa tersebut. Aku yakin, si pariem pengantin baru itu korban setan janggi. Apa benar setan janggi itu ada? Aku ragu. Tapi buktinya kampung-kampung jadi sepi dan ada orang yang mati. Berarti setan janggi itu memang ada. Kalian harus hati-hati. Kalian berduakan akan menjadi pengantin baru. Sementara itu, di luar kedai tersebut muncul dua orang bersenjatakan pedang yang tampaknya sedang mengikuti rombongan sembara. Mereka pun kemudian menuju kedai tersebut setelah mengetahui kalau sembara dan yang lainnya sedang berada di dalam kedai ramai itu. Namun ketika mereka hendak masuk, rombongan sembara pun sudah selesai makan dan keluar untuk melanjutkan perjalanan. Sepertinya, kedua orang itu adalah para anak buah Mak Lampir. Aku curiga pada dua orang itu. Dua orang yang mana? Tadi ada. Sekarang kau tidak ada. Kemana ya? Malam itu, sembara dan rombongannya pun terpaksa menginap di tengah hutan. Karena mereka sedikit terlambat dan kemalaman untuk bisa sampai ke desa selanjutnya. Sembara pun berjaga dengan basir sambil menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan. Dan ketika tengah malam, sembara pun menyuruh basir untuk berjaga sendirian karena ia merasa sangat capek dan mengantuk. Sambil mengerutu, basir pun terpaksa berjaga sendirian. Sebenarnya, ia sangat takut karena disana sangat sepi dan gelap. Tiba-tiba, basir pun melihat sesosok bayangan hitam yang mengintai mereka. Ia pun kemudian segera membangunkan sembara karena ia sangat takut ketika melihat sosok yang semakin mendekat itu. Sembara, sembara bangun! Ini apa nih? Dia setanjangi! Ada apa? Ada apa? Kipir! 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 Orang yang hendak berniat jahat itu pun bisa diatasi sembara dengan mudah. Kekasih basir si Minton sangat takut melihat sosok yang menyerang sembara itu. Murid Kiai Jabat itu pun kemudian menjelaskan bahwa orang itu datang dengan tujuan hendak mencuri cambuk sakti Cimti Amarasuli miliknya. Dan ia yakin bahwa orang itu adalah salah satu dari dua orang di kedai tadi siang. Serta dapat dipastikan kalau mereka berdua adalah utusan Mak Lampir. Kini kita menuju markas Mak Lampir yang pada saat itu sedang kedatangan tamu yaitu tiga serangkai kapak iblis dari pesisir utara. Nenek tua itu pun menjanjikan kepada mereka bertiga jika berhasil merampas cambuk sakti sembara maka ia akan menurunkan ilmu rawar rontek untuk mereka bertiga. Mau apa kisah anak menghalangi jalan kami? Serahkan dulu beti itu. Oh itu rupanya. Sekarang aku tahu siapa kalian. Jangan banyak omong. Cepat serahkan cabuk sakti itu. Ambil sendiri. Ya akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun kemampuan tiga serangkai kapak iblis ternyata tidak sesuai dengan nama mereka yang terdengar sangat garang. Basir dan sembara pun bukanlah tandingan mereka karena dalam waktu yang tidak terlalu lama sembara maupun basir mampu membuat ketiganya tak berdaya. Mereka bertiga pun kabur setelah menjadi bulan-bulanan sembara dan basir. Mak lampir yang mengetahui kegagalan ketiganya pun langsung menghajar mereka. Kini kita kembali lagi pada rombongan sembara yang pada saat itu telah memasuki kampung halaman Farida. Namun ada beberapa penduduk yang menggunjing sembara ketika melihatnya. Mereka menganggap bahwa sembara adalah siluman harimau jadi-jadian yang dulu pernah mereka kejar rame-rame. Kampung kita dalam bahaya. Beritahu yang lainnya. Cepat! Para penduduk itu pun kemudian segera memberitahu teman-temannya untuk menuntut sembara yang mereka anggap adalah manusia harimau jadi-jadian. Di sisi lain juga ada beberapa ibu-ibu yang mengatakan bahwa sembara kini telah berpaling dari Farida karena ia kini pulang dengan membawa wanita lain. Mereka tidak mengetahui kalau yang bersama sembara itu adalah Farida yang wajahnya telah dirubah oleh kibadirun ayahnya pelorong. Tak lama kemudian rombongan itu pun sampai di rumah Pak Raisman ayah kandung Farida. Farida yang melihat ayahnya pun segera berlari memeluknya. Di sana ada juga Budi Rosmina yang dulu memaksa Farida untuk menikah dengan Mardian si manusia harimau. Dia Farida, putri kandung Juragan. Saya tidak heran kalau Juragan tidak kenal dengan Farida karena wajahnya sudah dirubah oleh Badirul. Badirul? Apa yang dilakukan terhadap Farida? Farida diculik untuk dinikahi. Karena Farida menolak, dia menghukum Farida. Dia rubah Farida seperti ini. Maksudnya, supaya semua orang tidak mengakuinya sebagai Farida sehingga hidupnya menderita menjadi orang yang terbuang selamanya. Setelah mendengar penjelasan dari Sembara dan mendengarkan suara Farida, Kiraisman pun menjadi percaya. Namun, tidak dengan Budi Rosmina. Wanita itu pun kemudian mengajak Farida untuk masuk ke dalam rumah. Guna membuktikan kalau ia adalah benar-benar Farida keponakannya. Melihat hal tersebut, Sembara pun kemudian menyuruh ibu Minton untuk menemani Farida di dalam. Sedangkan Rosmina yang berusaha melihat tanda lahir Farida yang berada di perutnya pun akhirnya baru percaya kalau wanita muda itu adalah benar-benar Farida keponakannya. Karena memang tanda lahir itu tampak terlihat jelas. Raisman, anak ini memang anakmu. Terima kasih Sembara. Maafkan aku Sembara. Aku banyak salah terhadapmu. Saya pun mohon maaf. Sembara, aku serahkan Farida. Dan aku restuji hubungan kalian. Jagalah dia baik-baik. Akhirnya, setelah sekian lama, Kiraisman pun menyetujui hubungan Sembara dan Farida. Namun, Budai Rosmina tampak tak suka dan langsung pergi karena ia memang dari dulu tidak menyetujui hubungan keduanya. Hanya karena Sembara adalah orang miskin. Selanjutnya, Sembara pun membawa Farida untuk pulang ke rumahnya dan bertemu dengan ibunya, Nyai Mariamah. Ibu Sembara pun terlihat sangat senang ketika mengetahui putra satu-satunya telah kembali. Tak lupa Sembara pun menjelaskan tentang Farida dan hal yang membuat kekasihnya itu berubah wujud. Ini siapa Sembara? Farida, Mak. Anaknya Juragan Raisman. Tadi juga Juragan Raisman tidak percaya kalau dia Farida. Kulunwon! Aku merestui perkawinan anakku dengan anakmu. Lalu kau sendiri bagaimana? Kalau anakku dan anakmu sudah suka sama suka, apalagi yang bisa aku lakukan, kecuali merestui. Bagus. Kini kita menuju halaman rumah kepala desa di mana pada saat itu didatangi oleh warga kampung yang dipelopori oleh Rosminah. Mereka semua meminta kepada kepala desa untuk mengusir Sembara karena diduga pemuda itu adalah manusia harimau jadi-jadian yang dulu pernah membunuh para penduduk. Akibat fitnahan Rosminah, warga kampung itu pun berapi-api ingin membunuh Sembara. Namun, kepala desa kampung tersebut pun tidak mau bertindak kegabah. Ia pun mencoba bertindak bijaksana. Jangan ngomong sembarangan. Enak saja men bunuh. Selidiki dulu yang benar, baru bertindak. Kelamaan, kita harus cepat bertindak. Langsung saja bunuh. Betul. Kita harus tegas dalam menanggulangi bahaya. Lebih baik Bapak pakai bedak dan kebaya. Daripada tidak berani melawan Durjana yang akan menimbulkan malapetaka di kampung kita ini. Ayo pergi! Ayo! Akhirnya, orang-orang kampung itu pun berbondong-bondong sendiri menuju ke rumah Sembara tanpa bisa dicegah oleh kepala desa. Setelah semuanya pergi, sang kepala desa pun segera menuju rumah Pak Raisman, ayah Farida, untuk memberitahukan kejadian barusan. Setelah mendengar kabar buruk dari kepala desa, Pak Raisman bersama dengan anaknya pun segera menyusul dan mencegat rombongan warga kampung itu. Ayah Farida itu pun kemudian menjelaskan kepada warga kampung bahwa Sembara bukanlah manusia harimau dan justru Mardianlah yang menjadi manusia harimau jadi-jadian tersebut. Farida pun juga menambahkan bahwa ia adalah saksi hidup dari si Mardian ketika berubah menjadi manusia harimau. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, di kamar saya, di kamar pengantin itulah, Mardian berubah menjadi harimau jadi-jadian. Udah lupa apa yang dikatakan Dukun Salihun waktu itu. Waktu Sembara ditangkap rame-rame oleh penduduk desa karena dituduh sebagai manusia harimau. Dengan tegas waktu Dukun Salihun mengatakan bukan Sembara yang menjadi manusia harimau, tapi Mardian. Orang ini bukan manusia harimau. Sekarang terserah, saya sudah menjelaskan apa adanya. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Setelah mendengar penjelasan dari Farida, Budai Rosmina dan para penduduk pun akhirnya mengerti dan yakin kalau ternyata Sembara bukanlah manusia harimau seperti yang mereka maksudkan. Sehingga di hari selanjutnya, Farida pun dinikahkan dengan Sembara. Di hari itu, suara tabuhan gamelan pun terdengar nyaring. Di rumah Farida, tampak Rosmina dan Pak Raisman sedang berada di barisan paling depan untuk menerima para tamu undangan yang berdatangan. Farida pun sedang berada di kamarnya untuk dirias. Sementara itu, pengantin pria dan keluarganya pun terlihat baru saja memasuki halaman rumah pengantin perempuan. Di sana juga ada Basir yang berjalan sambil mengecek dan menirukan jalannya Sembara. Ya, dasar Basir, si gendut tukang lawak. Farida, ada apa Budai? Ayo ikut saya. Ayahmu mau ngomong sama kamu. Penting sekali. Kamu di sini saja. Tugas saya mengawasi pengantin, Budai. Tunggu di sini. Farida, mau kemana? Dipanggil Bapak. Pengantin perempuan mau dibawa kemana itu? Orang-orang yang melihat Farida dibawa oleh Rosmina ke belakang rumah pun membuat mereka yang sedang memasak menjadi curiga dan bingung. Sebab yang mereka tahu bahwa pengantin perempuan tidak boleh dibawa kemana-mana. Ibu mertua Basir pun merasa aneh sebab Pak Raisman sedang berada di depan, bukan di belakang rumah. Ia pun kemudian segera mengikuti arah kepergian Farida, namun ia tidak melihat siapa-siapa di sana. Merasa ada yang janggal, wanita setengah bahaya itu pun kemudian memberitahukan yang lain. Ia pun kemudian menuju halaman depan dan melihat kedatangan rombongan pengantin pria yang sedang disambut oleh Ki Raisman dan juga Budai Rosmina. Mana pengantinnya? Bukannya tadi bersama Budai. Kamu jangan ngaco ya? Dari pagi aku di depan menyambut tamu. Baru sekarang ini aku datang ke sini. Lalu? Tadi itu siapa? Saya berani sumpah Budai Rosmina yang membawa Farida keluar. Betul, Doro. Saya dan ibu-ibu yang bekerja di dapur semuanya melihat Doro keluar membawa Farida. Silakan Doro bertanya kepada ibu-ibu di dapur. Ya, Rosmina yang tidak percaya bahwa Farida dibawa olehnya pun menanyakannya kepada ibu-ibu yang sedang bekerja di dapur. Namun semuanya mengatakan hal yang sama sehingga ia tidak bisa membantahnya lagi. Para pria Farida pun kemudian menceritakan kepada Sembara, Kiai Jabat Gurunya dan yang lainnya tentang rentetan kejadian penculikan terhadap Farida. Kira Isman pun kemudian mengatakan bahwa ia tidak pernah memanggil Farida. Mendengar penjelasan mereka, Kiai Jabat pun menyatakan bahwa yang membawa Farida adalah Rosmina palsu. Rosmina palsu? Rosmina palsu? Ambil baju Farida yang biasa dipakai sehari-hari. Dari mana dia masuk? Tidak tahu Kiai, saya melihatnya sudah ada di situ. Kiai Jabat pun kemudian melakukan ritual-ritual saktinya untuk mencoba membongkar siapa sebenarnya Rosmina palsu yang telah menculik Farida tersebut. Secara gaib, Sang Kiai pun kemudian berusaha memunculkan barang bukti yang menunjukkan siapa sebenarnya Rosmina palsu itu. Dan tak lama kemudian, di lantai depannya muncullah sebongkah rambut hitam pekat. Sembana Lihat Rambut apa itu? Babi Ya Yang menculik Farida adalah babi Tapi bukan babi biasa Siluman babi Semuanya pun menjadi terkejut ketika mengetahui bahwa yang menjilma menjadi Rosmina adalah siluman babi. Sang Kiai pun kemudian menyuruh Sembara untuk pergi mencari dan menyelamatkan Farida dari kekangan siluman babi yang menculiknya. Sembara Baik Guru Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90an. Terima kasih telah menonton.